Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana kabannya siang ini nak? Alhamdulillah sehat Baiklah alhamdulillah anak-anak yang lainnya sehat wa kafiat Baiklah untuk sebelum memulai pembelajaran kita Kita berdekat terlebih dahulu Disini ikut baik minta bantuannya dari Selin Untuk memimpin teman-temannya berdoa Silahkan Selin Mari teman-teman kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Baiklah untuk menambah rasa nasionalisme Mampah kita terhadap negara kita Bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Yaitu Garuda Pancasila Yang disini akan dibantu oleh Arsi ya Untuk memimpin teman-temannya Baiklah siapa yang masih ingat pelajaran ibu minggu lalu Oke silahkan Selin Minggu lalu kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara Oke bagus sekali Selin Ada yang ingin menambahkan? Tidak Tidak ya oke Semuanya masih ingat ya materi kita minggu lalu Itu tentang Pancasila sebagai dasar negara Dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Baiklah Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini Baiklah hari ini pada siang hari ini Kita akan belajar mengenai menyadari pentingnya Terdudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan negara Oke ini ada sebuah kata bijak Ya Orang yang sukses itu tidak selalu orang yang pintar Tapi orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah Oke kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini Yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Nah disini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama Kalian mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dengan cermat dan kritis Yang kedua Kalian mampu menganalisis berlaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan tepat dan kritis Ibu akan memutarkan sebuah video Silahkan nanti anak-anak mengamati videonya tentang apa Berisi implementasi dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat pada masa COVID-19 Di saat pandemi COVID-19 ini penerapan silah pertama dapat dilakukan dengan silahat Dan bersihak diri kepada seorang yang menghaesan Untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia Implementasi dari silah kedua yaitu dengan membantu sesama atau gotong royong Implementasi nilai-nilai Pancasila pada silah ketiga yaitu dengan Terus satu mengikuti himbawan pemerintah Implementasi dari silah keempat pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan Menghargai hasil musyawara, hasil diskusi Dengan menerima keputusan pemerintah di rumah saja, social distancing, dan PSBB Implementasi nilai-nilai Pancasila pada silah kelima Dapat dilakukan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban Keluar rumah jika perlu Seperti membeli bahan makanan pokok Kalian sudah mengamati videonya tadi? Sudah, dan Siapa yang bisa menceritakan video tadi itu membahas atau menceritakan tentang apa ya? Video yang terdapat dalam video tersebut adalah Satu, nilai ketuhanan dengan beribadah di rumah saja Dua, nilai kemanusiaan dengan saling membantu sesama seperti memberikan sepakok kepada tetangga yang melakukan instalasi manjiri Sudah, nilai persatuan dengan cara bersama-sama mematuhi protokol kesehatan Oke benar sekali ya, tadi di video tadi itu menunjukkan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di masa pandemi ini Jadi walaupun kita mengalami kesulitan, kita juga jangan lupa untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dengan hal yang sederhana seperti tadi kan Baiklah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi kita hari ini secara umumnya saja Pada hari ini, ibu akan menjelaskan dua materi Yaitu yang pertama, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Dan yang kedua adalah contoh perilakunya dalam kehidupan hari ini Yang pertama, materi kita itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Yang pertama adalah nilai ketuhanan Ini sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa Yang mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pekipta alam semesta Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan kebebasan untuk memeluk agama Tidak ada paksaan dan tidak terlaku diskriminatif antar umat beragama Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan Di sini, maksudnya kita tidak boleh melakukan diskriminasi atau perlakuan yang membeda-bedakan Jadi di sini, maksudnya nilai kemanusiaan Kita semuanya sama Mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau kulitnya sawo matang Mau yang rambutnya panjang, mau yang rambutnya pendek Mau dia suku Jawa, mau dia suku Sumatra Semuanya sama, kita tidak boleh saling membedakan Oke, selanjutnya nilai persatuan Upacara bendera itu sebagai salah satu bentuk dari nilai persatuan Jadi kita menghargai dengan upacara ini Kita mengingat kembali bahwa perjuangan negara kita ini sangat berat 350 tahun dijajah Karena itu bukan waktu yang lama Selanjutnya adalah nilai kerakyat Nah, di sini musyawarah Artinya apa setiap masalah itu harus kita musyawarahkan Pendapat yang berbeda harus bisa kita saling menghargai Itu maksud dari nilai kerakyat Yang selanjutnya Ini adalah nilai keadilan Di sini, maksud nilai keadilan di sini Ini ada dua gambar Yang pertama adalah gotong royong Artinya apa? Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di berbagai efek hidupan Tanpa miliknya status sosial, hak dan fakatnya Jadi di gotong royong ini tidak melihat Mau dia terjabat, mau dia anggota polisi Begitu diajak oleh ketua RW-nya Mungkin oleh kepala desanya untuk terjabati Maka dia harus bisa mengikutinya Nah, ini materi kita yang kedua Itu adalah membiasakan perilaku Sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan Oke, sekarang hidupannya dulu Apni, ada apni? Ya, Bu Apni Solat lima waktu tidak? Balang, balang, Bu Balang, balang, tapi melaksanakan ya Iya, Bu Oke, kira-kira menurut apni itu Perilaku yang sesuai silat keberapa ya? Solat itu ya? Kesatu Kesatu, oke benar Berarti apni sudah melaksanakan Nilai-nilai silat pertama ya Selanjutnya, materi kita selanjutnya Yaitu Oke Selanjutnya ini di lingkungan pergaulan Yang penting kita harus menghargai pendapat teman Yang selanjutnya tidak menyakiti hati teman Selanjutnya selalu tolong menolak Terhadap teman yang mengalami musibat Yang terakhir itu adalah Bekerjasama dengan teman untuk terjabati Yang terakhir Ini ada lingkungan masyarakat Ya, ada lingkungan dengan teman gak kita Ya kan? Yang pertama tidak mengganggu ibadah orang lain Kedua, mesyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar Ya, Bu Ya, Bu Akhirat bisa diterapkan dalam sehari-hari? Insya Allah bisa, Bu Insya Allah bisa, Bu Kemarin LKPD-nya sudah Ibu bagikan di grup Sudah dibaca Sudah, Bu Menurutkanlah dengan kelompok Anda mengenai kasus tersebut Yang pertama menjelaskan tentang apa gambar tersebut Yang kedua, apakah gambar tersebut sesuai dengan implementasi nilai Pancasila Dan yang ketiga, bagaimana solusinya agar tidak terjadi hal tersebut Oke, ini untuk kelompok kita ya Oke, untuk kelompok satu Ini adalah tugas kalian Gambar kalian Ini untuk kelompok dua ya Ada taburan sama aksi duri ya Yang ketiga, ini kelompok tiga Dan ini yang kelompok empat Oke, silahkan berdiskusi Ibu kasih waktu 20 menit Oke, sudah selesai diskusinya, Nana Sudah, Bu Oke, silahkan kelompok satu untuk presentasi ya Ya, Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami dari kelompok satu Akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami Mengenai gambar tersebut Gambar tersebut merupakan bentuk membuang sampah sembarangan Membuang sampah sembarangan Membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan yang berkentangan dengan pancasila-sila ke-2 Karena dalam sila ke-2 menjelaskan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab Kalau seluruh manusia adil, mereka tidak akan membuang sampah sembarangan Maka mereka akan bisa bersatu Membuang sampah sembarangan sangatlah tidak baik Hal itu sangat merugikan orang lain dan diri sendiri Sampah merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai yang akan mencemari air Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa surprise akan menyak Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis Sebagai rakyat Indonesia yang disiplin Sebaiknya kita harus saling menjaga kebersihan Manfaat jika saling menjaga kebersihan Tidak akan ada datanya penyakit Serta bencana-bencana seperti banjir dan tanah langsor Demikianlah presentasi dari kelompok kami Jika ada saran atau pendapat dari kelompok lain kami persilakan Terima kasih untuk kelompok satu Kita beri aplaus dulu ya Oke, untuk ada Jika ada kelompok lain yang ingin menyanggah Atau memberi tambahan Atau berbeda pendapat Silakan Baiklah Saya disini Zahra dari kelompok empat Ingin sedikit bertanya Apa alasannya membuang sampah sembarangan Berkentangan dengan sila kedua Baiklah Kami dari kelompok satu Akan menjawab sanggahan dari kelompok empat Menurut kelompok kami Dalam sila kedua Menjelaskan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab Makna sila kedua Pancasila Mengandung nilai suatu kesadaran Sikap moral dan tingkah laku manusia Yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia Dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan Oke, kita tepuk tangan dulu Untuk kelompok satu Dan kelompok empat ini Sepertinya Oke Nanti di akhir diskusi akan Ibu jelaskan ya Bagus Pengaparannya dari kelompok satu Ibu akan menuruskan Menambahkan Dari hasil diskusi tadi Dari kelompok satu Tadi kelompok satu tadi Mengatakan bahwa membuang sampah itu Tidak sesuai dengan sila kedua ya Sedangkan tadi mendapat pertembakan dari kelompok empat Bahwa membuang sampah itu Tidak sesuai dengan sila ketiga Benar tidak? Ya Ibu Oke, ini Ibu akan menuruskan Membuang sampah itu tadi Yang disampaikan oleh kelompok satu sudah sangat tepat ya Bahwa tidak sesuai dengan sila kedua Yaitu manusia yang ada dan beradab Dimana kita harus menjadi manusia yang beradab itu Kita harus bisa menjaga lingkungan juga Dengan tidak membuang sampah sembarangan Tetapi juga disini Membuang sampah juga tidak sesuai dengan sila pertama Kenapa? Dalam agama kita sudah dijelaskan Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman Jadi, kalau kita buang sampah sembarangan Itu gimana kira-kira? Sesuai tidak? Tidak Jadi itu Setiap agama pasti mengajarkan kebersihan ya kan Apalagi agama kita, agama Islam sudah ada Kebersihan ada sebagian dari iman Jadi disini ada juga kewajiban kita Untuk menjaga lingkungan juga Sebagai hubungan kita dengan manusia Dengan lingkungan Kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan Jadi itu untuk kelompok satu Tataannya Yaitu Untuk membuang sampah itu juga Membuang sampah sembarangan itu tidak sesuai dengan sila Tersatu juga Yaitu sila ketuanan yang mahasiswa Dimana dalam setiap kelompok sampah itu mengajarkan kebersihan Sedangkan Penelit disitu ada jelas ya Membuang sampah itu ya Jadi itu ya untuk kelompok satu Oke Sampai disini Siapa yang bisa bantu ibu Buat menyimpulkan pembelajaran kita Baiklah Kesimpulan untuk hari ini Tentang Menyadari pentingnya Pancasila dalam kehidupan petenggara Yaitu Nilai-nilai Pancasila diantaranya Nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan Nilai Nilai persatuan Nilai kerakyatan Dan nilai keadilan Implementasi dari sila pertama Yaitu Saya salah tepat aku Implementasi sila kedua Membantu kawan Sila ketiga Akur dengan saudara Sila keempat Di diskusi jika ada masyarakat Dan sila kelima Menerhatkan kualitas-kualitas Oke Bagus sekali kesimpulannya Terima kasih Untuk saudara Ini ibu bagi link Untuk Kalian mengerjakan post testnya Ibu kasih Sudah muncul Silahkan dikerjakan Ibu kasih waktu 10 menit Ya 10 menit Ibu kasih waktu Ini soalnya hanya 5 ini Oke Oke Sudah selesai semua ya Ya Sudah Oke Baiklah Untuk minggu depan Jangan lupa Untuk membaca Materi tentang Kedudukan dan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Atau 1945 Sama seperti biasanya Silahkan Yang belum jelas Dibuat pertanyaannya apa Nanti Di pertemuan minggu depan Ditanyakan Atau kita diskusikan bersama Ya Baiklah Untuk Mengakhiri Pembelajaran kita hari ini Itu kita bantuan Dari Dea Memimpin teman-temannya Untuk berdoa Mari teman-teman kita berdoa Berdoa Mulai Berdoa Sampai Di akhiri Wabillahi Tepukidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh